Hai jadi ini kita ngobrol sore bagian yang ketiga hari ini kita mau membahas tema yang menarik yaitu mengenang masa-masa dimana kita kerja part-time di Swedia nah yang mau dibahas itu ada kita ada beberapa pekerjaan part-time yang pernah kita lalui di sini nah di masing-masing pekerjaan itu kita akan sharing pertama itu kerjanya ngapain yang kedua proses buat dapat pekerjaan itu kayak gimana kayak kira-kira susah atau enggak terus yang ketiga kira-kira dari pekerjaan itu kita dapat uang sekitar berapa nah sebelumnya mungkin kamu bisa cerita dulu kamu pernah kerja part-time apa aja di sini ada berapa ya empat kita berdua jadi kalau saya tiga pekerjaan part-time yang pernah jalan di sini yang pertama itu sebagai digital ambasador itu nulis blog ya dikaruliskan instituted yang kedua jadi buruh di pabrik perakitan skuter elektronik di Stockholm yang ketiga itu yang paling sesuai dengan pendidikan yang sedang ditempuh itu jadi developer aplikasi clinical decision support untuk sistem informasi rumah sakit di Stockholm juga kalau aku ada dua berarti yang pekerjaan part-time di sini yang pertama tuh sama kayak winner jadi digital ambasador di Karolinska instituted satu lagi jadi kalau bahasa swedia kerjanya namanya underhoterska itu semacam kayak asisten perawat gitu di rumah perawatan buat orang demensia gitu nah sekarang kita bahas satu-satu dari yang pertama itu digital ambasador di kampus coba pertama itu kerjanya ngapain ini dibarengin aja ya karena kita sama-sama digital ambasador di Karolinska instituted prinsipnya itu dibagi dalam beberapa tim ada tim untuk nulis blog ada tim untuk pegang account Instagram Facebook kemudian YouTube kebetulan kita sama-sama di tim blog jadi itu tugasnya adalah nulis blog nulis blog tentang kehidupan orang-orang student gitu pokoknya intinya buat kayak mempopulerkan mempopulerkan Karolinska instituted terus prosesnya gimana akhirnya kok kamu bisa jadi digital kita bisa jadi digital ambasador ya kalau di Karolinska instituted dia sistemnya itu rekrutmen kayak dia buka pengumuman lowongan kerja di awal tahun di awal tahun ajaran kemudian kita melamar bikin cover letter bikin CV terus bikin contoh tulisan gitu kalau yang lamarnya untuk blog gitu tapi kita boleh lamar lebih dari satu posisi nanti tim seleksinya yang menentukan kamu dapatnya yang mana gitu terus habis itu kalau kita lolos di interview gitu kan kalau berkas lamarannya dianggap menarik masuk ke tahap berikutnya interview kalau dianggap cocok juga baru ke akhirnya penandatangan kontrak pakai ada kontrak juga gitu jadi biasanya satu jurusan gitu cuma satu digital ambasadornya gitu kan kayak misalnya aku di Nutrition Science ya cuma aku gitu kalau kamu health informatics ya blogernya cuma satu harusnya karena kebetulan ya pokoknya gitulah kurang lebih biasanya kalau yang untuk blog satu jurusan satu orang gitu tapi tidak menutup kemungkinan dalam satu jurusan diambil lebih dari satu misalnya ada yang pegang blog ada yang pegang Facebook orangnya beda gitu terus yang ditanyakan orang-orang kira-kira kalau kayak gitu sebagai digital ambassador tuh dapat berapa dibayarnya nah kita ngomong sebelum pajak aja ya sebelum pajak itu 140 kron untuk perjam untuk kontrak di tahun 2019 2020 ini ya kita nggak tahu kedepannya ada perubahan apa enggak gitu tetapi ada batasannya nggak bisa tuh kita dari 24 jam sehari 24 jam 24 jam untuk nulis blog terus dalam satu bulan 30 hari nggak bisa ya jadi batasnya berapa jam bu 15 jam dalam satu bulan jadi cuma boleh nulis blog totalnya 15 jam sebulan jadi dikaliin aja tuh sendiri ya kan kira-kira sebulan maksimum dapatnya itu berapa 140 kron dikali 15 jam sebelum pajak sebelum pajak pajaknya 30% oke tapi orang sini ini senang bayar pajak kita juga senang bayar pajak terus yang kedua itu pekerjaan yang itu ya eh yang tadi di tempat skuter coba jelasin kamu ngapain kalau yang di tempat skuter Hai sekarang sih udah mereka startupnya udah sangat berkembang ya tapi aku mulai bantu dari awal-awal kalau yang awal-awal memang tidak ada pembagian tim yang terlalu spesifik jadi kita yang masuk tuh harus bisa semuanya jadi mulai dari shipping datang dari pabriknya di Tiongkok ya skuter elektronik belum ada branding apa segala macem masih perpis kita terima ship shipmentnya kita bongkar kardus-kardusnya packingnya kemudian kita rakit buat jadi skuter buat bentuknya skuter setelah itu di install dengan program yang nanti bisa link ke aplikasi mobile yang nantinya bisa dipakai orang yang mau nyewa itu skuter gitu habis itu kita pasang branding tempel mereknya bikin aksesoris-aksesorisnya gitu termasuk ada juga yang bertugas untuk menerima karena kalau ada namanya kan Hunter yang mereka istilah jadi kalau skuternya kan skuter elektrik yang perlu di charge setiap berapa jam ada baterainya atau kadang-kadang udah apa jatuh di pinggir jalan rusak gitu mereka mengangkut kembali ke pabrik kita terima di pabriknya terus kita service istilahnya gitu jadi merakit sampai men-service gitu supaya bisa dikembalikan ke jalanan lagi itu gimana cara gimana caranya kamu dapat pekerjaan itu prosesnya kalau yang itu awalnya sih memang dari mulut ke mulut jadi koneksi koneksi network networking istilah kerennya ya intinya sih tanya sana tanya sini gitu saya butuh pekerjaan pertanyaan saya mau cari kerja gitu kebetulan ada mahasiswa Indonesia beberapa yang sudah duluan di sana oke untuk yang pekerjaan ngerakit skuter itu eh ya pokoknya berhubungannya skuter itu kamu waktu itu dibayar berapa hampir sama ya dengan tarif yang untuk digital ambasador itu 150 kron sejam oke sebelum pajak sebelum pajak terus eh ada batas maksimal nggak berapa jam gitu kerjanya dalam satu bulan nah waktu awal-awal saya join itu nggak ada batas itu tapi dalam perjalanannya banyak yang kerjanya part-time tapi dapatnya malah lebih tinggi dari yang kerja full-time gitu karena mereka sampai hari minggu juga masuk karena kan kayak merakit sama service itu kan minggu sabtu minggu tetap ada ya gitu akhirnya dari perusahaan setelah mempelajari peraturan ketenangan kerjaan apa segala macam karena awalnya perusahaan baru ya akhirnya mereka memutuskan tidak diperbolehkan kalian kerja part-time itu jamnya melebihi dari yang kerja full-time karena itu nanti bermasalah juga ke perusahaannya gitu akhirnya dan diputuskan paling maksimum kerjanya itu 100% 100% itu artinya 40 jam seminggu gitu walaupun biasanya yang memenuhi itu sih yang bukan mahasiswa mereka yang memang kesini itu dalam mereka mencari pekerjaan penghidupan lebih baik tapi sambil sementara sambil kerja di bersama kami waktu itu jadi kamu kayak kamu gitu nggak pernah lah sampai 40 jam seminggu gitu kan nggak pernah paling sekitar 10 jam seminggu gitu itu aja udah udah susah kan ngatur waktunya ya iya nyuri-nyuri waktu dan di salah-salah kuliah kalau pas lagi ada jam kosong gitu terus nggak pulang pengalaman ke rumah nah terus oke terus pekerjaan ketiga yang paling menyambung itu apa namanya klinikal modeler klinikal modeler model yang bukan model memodel memodel klinis nah itu secara singkat yang bisa diterima oleh orang awam itu kerjanya ngapain ya jadi sebenarnya berhubungan dengan bidang kuliah yang sedang ditempuh ya jadi ini kami menjadi jembatan antara penggunanya aplikasinya itu yaitu tenaga kesehatan terutama dokter dengan tim komputer tim developernya gitu nah klinikal modeler ini mereka bertugas memodel struktur data atau struktur sistem informasinya supaya nanti dapat dimengerti oleh dokter yang akan pakai jadi misalnya kalau berat badan ya keluarnya berat badan gitu bukan kode-kode aneh-aneh gitu tapi di sisi lain tim IT nya mereka juga tahu cara mendevelopnya logiknya itu bagaimana gitu nah itu eh apa namanya kamu kok bisa akhirnya mendapat pekerjaan yang sesuai dengan bidang itu bidang yang kamu ambil gimana kalau yang ketiga ini ikut lomba dan kuji Tuhan waktu itu menang gitu jadi setiap tahun perusahaannya ini kebetulan menyelenggarakan lomba kita diminta mendevelop aplikasi sesuai ketentuan yang mereka mau dan bisa dipakai secara klinis gitu terus nanti mereka kirim ke dewan jurinya itu beberapa ada yang dokter ada yang orang health informatician ada yang dosen apa segala macem gitu terus waktu itu karena kamu pernah ngelomba selain dapat hadiah hadiahnya disodorin kontrak kerjapatan gitu ah iya betul hadiahnya berupa hadiah barang jadi hadiahnya bukan uang ya berupa barang dan kesempatan bekerja part time bersama mereka oke nah itu gajinya apakah ada perbedaan yang bermakna dari pekerjaan merakit skuter dengan menjadi klinik komodalar berhubung kita tinggal di swedia dimana semua pekerjaan asalkan halal itu bisa untuk menghidupi sama jadi tarifnya juga sama 150 kron sejam gitu jadi disini ya karena untuk pemerataan pendapatan ya mau kerjanya pakai otak mau pakai otot mau pakai dua-duanya kurang lebih sama gitu jadi nggak ada yang merasa ada yang merasa pekerjaan saya lebih penting dari pekerjaan kamu ya itu dalam hati pribadi aja terserah masing-masing tetapi secara general itu sama semua orang pekerjaannya itu bisa baik bisa menghidupi dirinya oke nah tadi dari tiga pekerjaan part time yang kamu sebut tadi itu yang sering menjadi pertanyaan juga itu kamu kerjanya pakai bahasa inggris atau pakai bahasa swedia atau campur gimana kebetulan kalau yang saya jalani tiga-tiganya itu pakai bahasa inggris ya yang kroniskan instituted karena konteks jadi kampus pakai bahasa inggris kalau yang skuter sebenarnya lebih banyak pakai bahasa tubuh isinya kebanyakan imigran-imigran ya jadi ada yang bisa bahasa inggris ada yang nggak bisa bisa cuma bahasa daerah dia sendiri atau bisa bahasa swedia saya nggak bisa bahasa swedia tapi karena kerjanya fisik jadi ya saling pengertian lah tinggal tunjuk sana tunjuk sini kira-kira ngerti gitu kalau yang ketiga bahasanya bahasa inggris plus bahasa komputer gitu jadi kalau ada bahasa lain harus dipelajari bahasa komputer jadi ya oke tapi bahasa inggris lah secara umum gitu nah kamu nih yang pekerjaannya ada pakai bahasa swedia kayaknya ya coba gantian gimana ya digital ambassador udah kamu ceritain yang satu lagi tuh yang jadi nurse assistant di tempat perawatan orang demensia itu pokoknya pekerjaannya ngapain dulu ya pekerjaannya itu merawat pasien demensia jadi kalau disini tuh ada orang-orang tua sama orang-orang yang kayak demensia sama stroke itu kan ada tempat tinggal eh kayak ada rumah perawatannya sendiri nah jadi ya udah kerja disitu tuh kayak jadi tanda petik ya semacam campuran antara perawat sama babysitternya mereka jadi dari mulai pandiin ngasih makan ngasih obat temenin mereka belajar baca gitu pokoknya semua kegiatan seharian itu pokoknya kayak ngurus anak di rumah gitu tapi ini yang diurus kayak orang tua gitu tapi itu kamu dapat pekerja itu apa karena kamu sebagai dokter atau gimana cara dapetnya nah itu dia di satu sisi sebenernya tuh buat jadi nurse assistant itu disini tuh ada pendidikan khususnya tapi pendidikan khususnya tuh sebenernya kayak setara sama SMA gitu tapi kayak SMK gitu yang kesehatan gitu nah berarti kan sebenernya kalau aku sebagai dokter ya qualified lah buat itu cuma mereka tuh require Swedish juga pokoknya disini tuh kayaknya semua pekerjaan yang ada hubungannya sama apa ya kayak human service gitu pokoknya melayani orang tuh pakenya harus bisa bahasa Swedia gitu jadi ya bahasa Swedia sama background kesehatan kurang lebih gitu terus gimana tuh bisa kamu sampai dapet pekerjaan itu nah kalau aku kebetulan bukan pakai koneksi dari modal kamu tapi pakai jalur dari kayak ada website dari pemerintah gitu namanya apa sih kementerian pelangga kerja disini tuh ada ya Arbeids for Matlingen namanya nah mereka tuh selalu kayak ngasih list job vacancy apa gitu yang saat ini ada nah kebetulan vacancy buat jadi nurse assistant itu memang banyak banget jadi aku cuma apply aja lewat website itu terus dipanggil interview beberapa tempat terus aku pilih yang kira-kira paling deket tempat tinggal tapi sebelumnya udah les bahasa Swedia dulu kan ya itu akhirnya memberanikan itu setelah aku les bahasa Swedia kurang lebih 6 bulannya disini deh yang yang setiap kali-kali apa yang yang setiap hari yang lesnya 40 jam satu minggu jadi kuliah bahasa Swedia tapi bukan les kali ya yang lesnya kira-kira sibuknya sama kayak kamu kuliah master gitu jadi proses lamarannya interview nya sama waktu dikerja semua pakai bahasa Swedia semuanya nggak ada pakai bahasa Inggris oke terus dapetnya berapa? oh ini dapetnya lebih besar dapet nah kalau ini tuh karena ini kerja di bidang kesehatan tuh dapetnya tuh kayak nggak bisa nggak ada angka pastinya kayak kamu gitu karena dia tuh tergantung kayak ini kerjanya di working hour atau di kayak pagi apa sih shift sore terus di weekend atau di weekdays di tanggal berat atau nggak tapi kira-kira ya kalau misalnya aku kerja weekend dari pagi sampai sore gitu sekitar 6 jam di weekend itu karena ada nominalnya banyak gitu pokoknya kurang lebih tuh kalau di total tuh dapetnya dalam 6 jam tuh sekitar 1500 krona iya 1500 krona sebelum pajak jadi kalau yang saya sama kamu yang digital ambasador itu jamnya kan kita yang atur sendiri ya betul mau misalnya hari ini cuma 1 jam aja ya sok silahkan ya kan mau hari ini 10 jam dari pagi sampai pagi lagi ya nggak kurang loh yang 10 ya misalnya mau 10 jam silahkan tapi kalau yang sebagai nurse assistant nggak bisa jamnya itu harus ngikutin dari pemberi kerjanya bener sih itu bedanya kalau pekerjaan kamu saya semuanya itu tergantung kamu kapan mau kerjanya kan kurang lebih betul kalau yang nurse assistant itu di satu sisi memang kayak dapetnya agak cenderung lebih lebih banyak tapi ya kayak gitu biasanya kerja jam 7 sampai jam 2 siang ya udah bener-bener jam 7 kalau pagi atau kalau misalnya shift sore itu biasanya jam 2 siang sampai jam 9 malam gitu nggak ada kayak nggak bisa dinego gitu shift malam ada juga shift malam ada juga tapi aku nggak sudah cukup berarti dari yang malam itu sampai pagi ya itu kemungkinan dapetnya lebih besar lagi itu lebih besar lagi tuh kayak bisa 2 kali lipat gitu jadi part timenya itu modelnya beda ya ada intipenya hitungan per jam yang kamu hitungannya per jam juga tapi jadwalnya tetap gitu kan maksudnya sekali masuk itu satu shift gitu gitu nah terus dengan itu maksimum sebulan berapa jam nggak ada maksimumnya kalau itu kayak punya kamu nggak ada ya kayak pas summer gitu kan waktu summer kita libur ya dua-duanya itu bisa kerja setiap hari ya gajinya kayak kayak orang kerja full time kayak orang kerja full time oke jadi kurang lebih itulah review kenangan kita terhadap pekerjaan part time kita disini ya kalau soal ngomongin soal uang ya kayaknya kurang lebih mau kerja part time apa jenis apa aja disini tuh kira-kira yang didapet tuh kalau dihitung per jam ya kalau di breakdown jadi per jam yang kurang lebih kurang lebih sama sih kalau mikir uangnya cuma kalau mikirin ini kita kerja part time buat apa ada nggak manfaatnya buat nanti kita ke depan ya kita harus bijak-bijak juga gitu ya kayak waktu awal kayak yang saya nih yang di fabric scooter itu tujuannya memang ya untuk menyambung hidup aja gitu yang oh nih ada nih ya udahlah gitu tetapi seiring waktu berjalan kita memikirkan pekerjaan part time nya ini bisa menghantar kita ke peluang yang lebih sustainable apa nggak gitu misalnya jadi peluang untuk kerja full time di tempat itu apa nggak apakah kita suka dan bisa melanjutkan pekerjaan itu dengan sesuai bidang kita atau nggak gitu ya pakai strategi lah gitu ya kayak kamu yang terakhir yang di yang waktu jadi clinical modeler yang di Kambio ini kan kamu sebenarnya sempet dapat akhirnya dapat tawaran juga kan buat kerja full time jadi full time di tempat mereka walaupun akhirnya nggak kamu ambil karena ada yang tawaran lebih menarik nanti ceritanya mungkin berikutnya lagi intinya full time tapi di tempat lain lah gitu baiklah sampai segini dulu ya kalau yang berusaha mencari part time semoga dapat peluangnya juga yang full time juga semoga dapat peluangnya dadah ya 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 ya